Selamat datang di Karut dan Tasik Malaya, jangan lupa 14 Februari 2014, coblos istri saya, Kuman Jamila. Dari setiap kali pemilihan legislatif atau pilek selalu saja ada publik figur yang ikut meramaikan bursa pemilihan wakil rakyat lima tahunan tersebut. Walau tak bisa dinafikan karena modal popularitas ada saja dari mereka yang lolos ke Senayan. Bahkan incumbent hingga beberapa periode, pada musim pemilu 2024 ini tercatat ada lebih dari 20 artis yang maju menjadi calon legislatif atau caleg. Apakah kamu salah satu yang mencoblos caleg dari kalangan artis? Hingga mereka pun berpeluang lolos menjadi anggota parlemen. Berikut ini daftar artis yang berpeluang lolos ke Senayan kami rangkumkan. 1. Feral Bramasta Baru bergabung dengan Partai Amanat Nasional, PEN pada awal 2023, debut Feral Bramasta di panggung politik ternyata berjalan mulus pada keikut sertaannya dalam pilek 2024. Aktor 27 tahun ini diprediksi lolos ke Senayan dengan bekal suara yang dirainya hingga akhir Februari 2024. Suara yang dirainya sudah mencapai 33 ribuan lebih, suara Feral merupakan caleg PEN untuk Dapil Jawa Barat 7. Jika Feral Bramasta lolos ke Senayan maka ia bersiap untuk menepati janjinya. Sebelumnya pesinetron putri untuk pangeran ini pernah berjanji bakal mendonasikan satu tahun gajinya kepada masyarakat miskin jika terpilih menjadi anggota DPR RI. 2. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani Pasangan selebritas Ahmad Dhani dan Mulan Jamila dikabarkan lolos menjadi anggota DPR RI setelah memperoleh banyak suara dalam pemilu 2024. Mulan Jamila terdaftar sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Dapil Jawa Barat XI dengan 39. 437 suara, sementara Ahmad Dhani caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dengan 41, 384 suara. 3. Uya Kuya Sebagai pendatang baru ternyata nama Uya Kuya tak bisa dianggap enteng. Baru pertama kali ikut pemilihan legislatif nama Uya Kuya yang cukup populer di masyarakat jadi modal penting meraih suara. Uya Kuya maju sebagai calon anggota DPR RI di Dapil DKI Jakarta II. Berdasarkan hasil Real Count sementara, artis yang tergabung dalam Partai Amanat Nasional dalam kurung, PEN, ini meraih 353.910 suara. 4. Wans Michael Sebagai pentolan grup band Dewa 19, nama Wans Michael tak lagi asing di telinga masyarakat Indonesia. Dengan suara yang nyaring sempurna mudah bagi dia menaklukkan hati penggemarnya. Wans Michael maju sebagai calon anggota DPR RI di Dapil DKI Jakarta II. Vokalis Dewa 19 yang tergabung dalam PDIP ini mendapat perolehan suara sebanyak 349.640 dan berpeluang lolos kesenayan. 5. Chris Dayanti Artis cantik diva pop Indonesia ini tak diragukan lagi soal suara emasnya. Kali ini Chris Dayanti ikut lagi dalam ajang pemilihan calon legislatif, sebelumnya Chris Dayanti sudah sukses mampu duduk di Senayan, namun kali ini harus bersaing ketat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi seperti yang diunggah KPU, Chris Dayanti diketahui menempati posisi ketiga dari delapan caleg PDIP yang maju di Dapil Jatim 5. Chris Dayanti yang mendapat nomor urut 3, mengantongi 70.111 suara sekaligus menempati posisi ketiga perolehan suara. Sementara mantan suaminya Anang Hermansyah bertarung memperebutkan kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat V meliputi Kabupaten Bogor. Suami Ashanti tersebut merupakan caleg dari PDIP dan menempati nomor urut 3. Itu berarti peluang lolos ke Senayan agak sulit namun kita tunggu saja hasil real count terbaru dari KPU. Demikianlah deretan artis yang ikut meramaikan ajang partisipasi calon legislatif. Semoga yang kepilih jangan lupa janji-janji manisnya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.